Waduh, gawat Mio, dia berubah menjadi monster Mio Iya kak, monsternya ngeri sekali kak, dia ketawa aja ngeri sekali Iya Mio, gawat kak, gimana ini sekarang kak? Tunggu-tunggu lihat dia sudah mendekat Wah kita harus berancang-ancang untuk lari Eh dia lari kiranya, ayo cepat lari semuanya, lari 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 Halo teman-teman, kembali lagi di Leleng Gaming Hari ini kita bermain sakura teman-teman Ah, halo teman-teman Mia, Mio, Mie Hmm, kita hari ini mau ngapain ya? Iya Yuta, gak tau kita mau ngapain Hah, yaudah deh kita lihat dulu kak Takagi lah Kak Takagi di sana lagi ngapain? Sepertinya kak Takagi lagi cuci mobil Kak, kak Takagi Eh Yuta, ada apa Yuta? Kak, lagi cuci mobil ya kak? Iya, ini lagi ngelak mobilnya biar bersih Kak, itu mobil atau odong-odong kak? Ah, ini? Ini mobil lah, emang kenapa? Kok kayak odong-odong kak? Odong-odong gimana? Nah, kamu ini, ini kan mobil kak Takagi Kenapa bentuknya seperti itu kak? Iya, kemarin dipinjam si Takaisi Dia nabrak pohon jadi seperti ini Ya ampun kak, bentuknya udah kayak odong-odong aja Iya, makanya si Takaisi itu baru belajar mobil Kak Takagi juga gak tau Katanya, dia udah pandai Eh, kiranya nabrak pohon sudah sampai kayak gini pulangnya Aduh, terpaksa kak Takagi bawa ke bengkel nanti Ah, iya-iya kak Hancur banget kak ini mobilnya Waduh, lihat-lihat Mio Uh, hancur banget mobilnya Kasian kak Takagi Haduh, habis berapa ini mobilnya kalau perbaiki Iya Yuta, mobilnya mahal tuh kalau perbaiki Banyak kerusakan Eh, tapi gak apa-apa deh Si Takaisi mau bantu nanggungin soalnya Karena kan dia yang nabrakin Eh, iya kak Seharusnya begitu Eh, iya deh Kami mau pergi bermain dulu kak Eh, iya-iya, hati-hati ya Eh, iya deh kak Ayo, Mia, Mio, Mie Kita pergi main-main apa hari ini ya Eh, Yuta Kita pergi main ini yuk Main lain layang yuk Eh, gak mau ah Saya kan kemarin sudah sobek Mio Ya, itu kan gara-gara kak Yuta sendiri Kenapa kak Yuta terbanginya jauh-jauh Eh, iya deh Eh, gini aja deh Kak Yuta hari ini dapat uang jajan lebih Dan masih sisa Gimana kalau kak Yuta teraktir kalian makan sushi Ah, iya kak Bagus juga ide itu kak Iya, iya kak Kami juga sudah lama tidak makan sushi Hmm, baiklah kalau begitu Ayo kita berangkat Eh, mudah-mudahan saja Kedai sushi hari ini buka ya Iya kak Yuta Mudah-mudahan saja buka Ayo cepat Kita ke sini dulu Hmm, kedai sushi-nya Ah, sepertinya buka Eh, di sana, di sana Nah, itu dia Buka kan Iya kak Yuta Buka kedainya Nah, oke Mari kita parkirkan di sini Hup Oke, semuanya turun Hah Nah, satu lagi Si Mio mana Mio ketinggalan di belakang dia kak Hmm, ayo kita lihat dulu Kasian nanti kalau dia sampai tersesat Wah, kemana dia Kenapa masih belum terlihat Kemana ya Huh, kenapa hilang Mio, kenapa hilang Mio Iya kak Oh, di sini Di belakang kamu Iya deh kak Kita pun gak tahu Udah, ayo cepat Kita makan sushi deh Kalian turun dari sepeda Kita segera makan sushi Yes, yes, yes Hari ini kak Yuta traktir ya Ayo, come on Kita masuk ke dalam Wah, sudah lama Tidak makan sushi Halo pak Kami mau makan sushi Oh iya, silahkan duduk Ayo cepat Ambil tempat masing-masing Kita duduk Hmm Mau makan apa ya Saya makan yang ini saja deh Yang joreguler ini saja Aduh Duitnya tidak cukup Ah Yuta, gimana sih kak Tadi katanya uangnya ada Aduh, iya iya Sorry, sorry, sorry Aduh, ternyata kantongnya kosong Tidak ada uang Pak, nanti sore saja deh Kami kesini Oh, uangmu gak cukup ya Iya pak, uang kami tak cukup Aduh, kasihan sekali Hmm, yaudah deh Mia, Mio, Mie Ayo kita pulang saja dah Duitnya gak cukup kiranya Ah, kak Yuta ini PHP aja Tadi katanya sudah mau makan sushi Iya, abis gimana Uangnya gak cukup Emang mau kamu disuruh cuci piring nanti Kalau gak bayar Eh, gak maulah kak Mio kan gak pandai cuci piring Nah, makanya Ayo cepat Kita pulang saja deh Kita makan apa ya Kita beli ini saja deh Duit kak Yuta cuma ada 10 ribu Kita beli apa saja deh Beli jelis saja deh Mau gak Iya deh kak Mau, mau Nah, yaudah Kita sekarang ke Yumaat saja deh Kita beli jajanan jeli Hmm, iya deh kak Hihihi Saya adalah bayi iblis Dan kali ini saya datang ke dunia Mau menambil uang-uang manusia disini Tapi bagaimana caranya ya Saya bingung juga ini Mau kemana saya ambil uang Semua pintu rumah orang-orang pada di kunci Saya harus masuk lewat mana Hmm, kalau begitu saya akan menjadi Bayi yang pura-pura nyasar dulu Nah, saya sudah sediakan troli nih Saya harus cari mangsa dulu nih Kemana saya cari mangsa ya Hmm, kelihatannya kota ini sepi sekali Oh, kemana saya cari mangsa kalau begitu Hah, saya dorong dulu deh troli ini Oh, di sana ada anak-anak Hmm, mungkinkah saya bisa masuk ke rumah anak-anak itu ya Tapi bagaimana caranya saya mau masuk ke rumah mereka Hmm, kalau begitu saya jadi bayi yang nyasar saja deh Hmm, saya letak disini saja deh trolinya Nah, saya akan pura-pura jadi bayi yang nyasar disini Pasti mereka akan membawa saya ke rumah mereka Hahaha, setelah itu saya akan mengambil uang mereka Hore, hore Sebuah ide yang sangat cemerlang Hahaha Ternyata saya pinter juga ya Kalau begitu saya letak disini deh Hop, oke Setelah itu saya akan masuk ke dalam troli Nah, Mia, Mio, Mio Sekarang kita pulang yuk Kita main di rumah saja Hmm, iya deh Kak Yuta Emang Kak Yuta Nggak ada mau main apa lagi nih Hmm, nggak ada deh Mau main bola tapi bolanya kemarin kempes Udah bocor Gara-gara dimainin anak-anak di tetangga sebelah Aduh, sayang sekali Kak Hmm, iya makanya Mereka nggak mau ganti pula Hmm, yaudah deh Sekarang kita pulang saja deh Nah, iya deh Kak Wah, wah, wah Eh, kalian dengar sesuatu nggak? Iya Kak, seperti tangisan bayi Iya, dimana ya? Apa mungkin ada ibu-ibu sedang bawa bayi dekat sini? Eh, iya Kak Coba kita lihat dulu Kak Kenapa bunyinya sangat dekat ya Tapi kita tidak melihat ada ibu-ibu sedang bawa bayi Iya, makanya Eh, coba kita lihat ke sebelah sini yuk Hmm, wah nggak ada tuh yang bawa bayi Iya Wah, kenapa kalian tidak ikut? Iya Kak Emang di mana Kak? Kami dengar sepertinya tidak ada Bukan di arah sana Jadi di mana Mio? Di sebelah sana Kak Oh, di sana ya? Iya Nah, ayo dong kita cek dulu kemana Sebelah sini ya Mio? Iya Kak Arahnya sebelah sini Iya Wah, benar sekali Mio Ada bayi sedang terlantar di sini Iya Kak Bayi siapa ya ini Kak? Iya, lucu sekali bayinya Iya Kak Bayinya imut-imut gitu ya Kak Wah, wah Aku mau minum susu Hah, dia mau minum susu Mio Iya Kak Siapa yang tinggalin di sini ya Jangan-jangan ibunya lagi Lagi pergi belanja Terus dia ketinggalan Ah, nggak mungkin lah Mio Kalau ketinggalan pasti udah dicari sejak tadi Iya juga sih Kak Jadi sekarang gimana nih? Kita bawa pulang aja dulu Kak Nanti kita belikan susu Karena kan Mungkin dia sudah lapar Makanya dia minta susu Iya juga sih Tapi apa bagusnya kita lapor sama Bu Iyo dulu? Hmm Kalau lapor sama Bu Iyo nanti kelamaan Kak Kita bawa ke rumah saja kan Dari sini rumah kita lebih dekat Nanti setelah dia Kenyang minum susu Baru kita bawa Ke kantor polisi Oh, iya sih Benar juga kata kamu Mio Kasian dia sudah kelaparan Cucu, cucu Aku mau minum cucu Nah, yaudah deh Kita bawa dulu dia ke rumah Iya Kak Ide bagus Oke Ya sudah Kita dorong dulu dia ke rumah ya Hmm Ke rumah Ke rumah Kita dorong Oke, sekarang kita dorong ke rumah dulu Nanti mau Ditempatkan di mana nih Mio? Letak di kamar kita saja Kak Oh, iya, iya Betul juga sih Nanti baru kita pergi beli susunya ya Iya Kak Nah, kira-kira dia minum susu apa nih Mio? Saya kurang tahu Kasih susu bubuk biasanya Kak Susu bubuk yang Yang mana ya Kak? Saya juga bingung Kak Oh, yaudah deh Nanti kita tanya sama Kak Mami saja Biasa anak kecil seumuran begini Minum susunya yang apa? Iya Kak Kita tanya saja Sama Kak Maminya Iya, betul, betul Nah, sekarang kita masukkan ke rumah dulu deh Kasian dia sudah di luar Nanti dia bisa masuk angin Iya Kak Betul sekali Nanti dia masuk angin Kalau demam kan lebih repot Kak Iya, makanya Ya sudah Ayo kita masukkan dulu Nah, ini mau letak di kamar kamu ya Mio? Iya Kak Letak di kamar kita saja Nah, letak di sini saja ya Hmm Mau letak di mana nih? Yaudah deh, di sini saja Di sini saja kayaknya nggak apa-apa lah Mio ya Iya Kak, sepertinya nggak apa-apa Aduh, kenapa Syed malah tidur? Ya sudah Sekarang kita harus kemana nih? Harus beli susu ya Iya Kak Kita beli susu Hmm Uang kamu cukup nggak Mio? Cukup deh Kak Sepertinya kita beli yang kecil saja susunya Karena kan Cuma sedikit Biasanya anak bayi makannya sedikit Oh, yaudah deh Kita belinya sedikit saja ya Nanti kalau uang Kak Yuta nggak cukup Mio sama Mia Bantuin ya Iya deh Kak Nah, ayo cepat kita berangkat Kasian Pasti bayi itu sudah kelaparan Iya Kak Sejak tadi dia nangis-nangis terus Iya, makanya Eh, nanti Buat susunya kamu pandai nggak Mio? Hmm Iya, Mio juga nggak pandai Kak Tanya sama Kak Mami juga Ah, yaudah deh Semuanya kita tanya sama Kak Mami deh Mudah-mudahan Kak Maminya tahu ya Iya, betul Kak Hmm Oke, kita sekarang ke Yuma dulu Kita beli susu bayi Susu bayinya Umur berapa ya itu Mio? Itu umur Umur berapa ya Anak kecil itu ya Anak bayi itu kan sepertinya umur Umur berapa ya Empat bulan kali ya Kak Oh, iya Sekitar gitulah kali ya Mio? Iya Kak Bilang aja sekitar segitu Hmm, yaudah deh Asal jangan salah beli saja Kalau salah beli nanti dia nggak mau makan Kan repot Mio? Iya Kak Pasti repot Hmm, yaudah Oke, sekarang kita sudah sampai nih di Yuma Tanya sama Kak Mami saja Kak Mami, Kak Mami Eh, Yuta Ada apa Yuta? Kamu mau cari apa? Kak, Kak Kami mau tanya Itu kalau susu bayi untuk umur 4 bulan Susu yang apa Kak? Oh, itu Itu susu bubuk Ada di ujung raksana Kamu ambil saja Eh, iya Kak Tapi kami mau yang kecil saja ya Kak Karena Bayi itu Kami temukan di pinggir jalan Hah? Di pinggir jalan? Iya Kak Aneh kan? Iya, aneh sekali Wah, kalian harus bawa ke kantor polisi Kalau begitu Iya Kak Tapi dia sudah lapar sekali Jadi kami belikan susu dulu Baru nanti kami bawa ke kantor polisi Kalau nggak kan dia nunggu di kantor polisi Nanti kelaparan Kak Eh, iya betul juga sih kata kamu Yaudah Ambil di ujung sana tuh Di dekat rak ujung Eh, iya deh Kak Hmm Ayo Mio Kita ambil dulu susunya Yang mana ya Mio? Yang ini ya Mio? Bukan Kak Itu kan susu cair Kalau di dalam kulkas Eh, yaudah deh Kita cari sebelah sini Nah, yang kaleng ini kali ya Enggak Yang kotak itu Kak Oh iya Yang kotak ini ya Iya, iya Kak Hehehe Saya sudah berhasil Masuk ke rumah bocil-bocil itu Sekarang saya mau ambil uangnya dulu nih Kemana saya carinya ya? Hmm Apakah ada di ruang tamu? Ataukah di dapur? Wah, di sini banyak lemari nih Barangkali duitnya ada di sini Hmm Coba saya buka dulu deh Nah, sepertinya tidak bisa dibuka Aduh, di sini bisa dibuka nggak? Di sini juga nggak bisa Wah, di mana yang mereka menyimpannya? Jangan-jangan di kulkas ini Aduh, di kulkasnya juga nggak bisa buka Ah, apa-apaan sih Semuanya kenapa nggak bisa dibuka? Jangan-jangan di dalam corong ini Wah, juga nggak ada Wah, kemana saya harus mencari ya? Hmm Barangkali di kamar depan kali ya Coba saya lihat dulu di kamar depan Ada nggak duit ya? Hmm Sudah capek-capek masuk Tapi nggak dapat duit Di mana sih kecewa saya? Hmm Di sini mau cari di mana? Di sini juga nggak ada duit Aduh, sia-sia saya masuk ke dalam sini ya Hmm Coba saya cari di kamar sebelah deh Barangkali di sana diselipkan Cuma saya tidak melihatnya Di sini kamar apa ya? Waduh, ini toilet Bau sekali Di sini Ini kamar mandi ya Di sini ada laci Tapi juga tidak bisa dibuka Hmm Jangan-jangan mereka simpan di mesin cuci Aduh, saya malah dicuci Aduh, dasar mesin cuci Nah, di sini kamar mandi juga nggak ada apa-apa Hmm Kalau begitu saya cari di kamar ini aja deh Balik lagi ke sini Hmm Kamar ini Hmm Di mana ya? Di sini Ini ada uang banyak sekali Wah, saya dapat uang Hei-hei Ada lagi nggak ya? Sepertinya terlalu sedikit Kalau hanya begini Wah, coba saya cari lagi deh Jangan-jangan di bawah tempat tidur ada ya? Hmm Tidak ada juga Di sini Tidak ada juga Oh, saya dapat obat Obat apa ya ini? Di sini ada juga ya? Nggak ada juga Di lemari ini ada nggak ya? Oh, lemarinya juga di kunci Aduh, susah sekali sih nyari duitnya Di mana mereka menyimpannya ya? Hmm Hop Tunggu dulu Ini ada sesuatu yang mencurigakan Ini kan kulkas Kenapa ada di kamar ya? Haa, seharusnya kan kulkas itu letaknya di dapur ya Hmm Kalau begitu coba saya buka deh Saya curiga sekali Jangan-jangan mereka menyimpan uang di sini Hmm Coba saya lihat dulu Wah Benar sekali Uangnya banyak di dalam Wuh Kalau begitu saya kaya raya kali ini Haa, tidak sia-sia saya masuk ke dalam rumah ini Dan mencuri di rumah bocil-bocil ini Banyak sekali tabungan bocil-bocil ini ya Mereka pastilah sangat rajin menabung Makanya uangnya bisa sebanyak ini Haa, kalau begitu Akan saya ambil semua uang-uang ini Uh, 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 uh Bagus kalau begitu Haa Ah, ha, ha, ha Sekarang semua uangnya sudah saya ambil Di kulkasnya juga sudah kosong Semuanya sudah kosong Haa, ha, ha Saya sekarang sudah bisa pulang Yee, 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 yee Misi saya telah selesai Saya berhasil mencuri uang yang banyak di rumah ini Haa, ha, ha, ha Aduh, ada kucing Miaw jangan kasih tahu sama bocil-bocil itu ya Saya sudah dapat uangnya Saya pulang dulu Haa, untung kucing yang lihat Dia nggak pandai ngomong Haa, ha, ha, ha Kalau begitu saya mau pulang lagi Hmm, sudah bisa jajan sepuasnya Asik Saya sudah bisa beli bermacam-macam barang Wah, asik, asik, asik Hmm, gampang sekali saya mengambil uang di rumah ini Bocil-bocil itu semuanya tidak tahu Haa, ha, ha, ha Saya mau pulang lagi nih Hmm, pakai apa saya pulang ya Aduh, tidak ada kendaraan lagi Mau naik apa saya pulang Ya sudah deh, jalan kaki saja deh Nggak apa-apa deh Yang penting saya sekarang sudah dapat uang satu tas Bocil-bocil itu nggak tahu Semuanya sudah Saya ambil Ha, ha, ha Sungguh sebuah misi yang sangat lancar Haa, gampang sekali Nah, sekarang sudah selesai kita beli susunya Mio Iya, Kak Sekarang kita pulang yuk Kita cepat buat susu buat adek-adek bayi itu Oh, iya, iya, Mio Kak Mami sudah selesai nih belanjanya Eh, iya, semuanya 15 ribu Ya, baik Ini uangnya ya Eh, iya, terima kasih Yuta Iya, sama-sama kak Ayo cepat Mio Ayo cepat Mia, Mio, Mio Cepat kita pulang Kita buat susunya dulu Eh, iya kak Yuta Hmm, lah Itu kan bukannya Bukannya dedek bayi tadi Iya kak Kenapa dia ada di sana kak Eh, iya, aneh sekali Wah, kenapa dia mengambil uang ya Iya kak Yuta Kenapa dia ambil uang Wah, ayo cepat kita dekatin dulu Kenapa dia ya Wah, kenapa dia ambil uang Hah, ayo cepat Dia sudah mulai lari Iya kak Kita kejar ayo kak Iya, iya, ayo cepat kita kejar Wah, siapa sebenarnya Dedek bayi itu Kenapa dia mengambil uang Jangan-jangan uang Uang di kamar kita diambilnya Mio Eh, iya kak Wah, gawat kak Mungkin dia cuma Menyamar menjadi dedek bayi Untuk mencuri uang kita Iya, betul-betul kata kamu Mio Wah, barangkali memang begitu Oh, cepat kita kejar Hei kamu 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 bayi Bayi siluman Kenapa kamu mengambil uang Hah Kenapa kamu mengambil uang Kenapa kamu lari Kamu bukannya masih bayi Kenapa kamu sudah bisa lari Hei, tunggu Tunggu Hei kamu Kenapa kamu mengambil uang Apa yang sudah kamu lakukan Hah, saya hanya Menyamar menjadi bayi kecil Saya ini adalah bayi setan Hah, kamu bayi setan ya Iya, saya adalah bayi setan Dan misi saya adalah Mengambil uang dari seluruh orang-orang di kota ini Hah, saya telah mendapatkan uang kalian Dasar bocil-bocil bodoh Kalian telah tertipu Hah, dasar kamu Ayo cepat Tunjukkan wujud aslimu Kamu tidak mungkin hanya berwujud seorang bayi Kamu pasti seorang setan Yang berwujud mengerikan Hah, iya benar sekali kata kamu Saya adalah setan dengan wujud yang mengerikan Nah, kalau kamu ingin melihat wujud asli saya Sekarang juga saya akan berubah Ya, cepat Tunjukkan wujud aslimu Agar kamu bisa kami tangkap Hah, kalian tidak akan bisa menangkap saya Hah, jangan bodoh Kalian hanya bisa melihat saya melarikan diri saja Kalian tidak akan bisa menangkap saya Kalian tidak punya kemampuan untuk itu Hah, siapa bilang Kalau kami lapor sama pak polisi Kamu pasti akan ditangkap dan dipenjara Hah, tidak mungkin Tidak mungkin Saya adalah seorang bayi iblis Bayi setan Hah, saya sudah tidak mau berlama-lama lagi Saya punya urusan Yaudah, kalau kamu memang ingin melihat wujud asli saya Saya akan berubah sekarang juga Ya, cepat Ubah dirimu sekarang juga Waduh, gawat Mio Dia berubah menjadi monster Mio Iya, Kak Monsternya ngeri sekali, Kak Dia ketawanya ngeri sekali Iya, Mio Gawat Kak, gimana ini sekarang, Kak Tunggu-tunggu, lihat Dia sudah mendekat Wah, kita harus berancang-ancang untuk lari Dia lari kiranya Ayo, cepat lari semuanya Lari, 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 lari Iya, Kak Kita mau lari kemana ini, Kak Sudah, pokoknya Sekuat tenaga kalian harus lari Jangan sampai jatuh Nanti kalau kalian kita angkap Kak Yuta tidak bisa menolong kalian lagi Iya, Kak Kita mau kemana dulu sekarang, Kak Tunggu, tunggu, tunggu Kak Yuta berpikir dulu nih Kita, kita, kita Kantor polisi aja dulu, kantor polisi Kita lapor sama, Bu Iyo Iya, Kak Iya, Kak Cepat lari sekuat tenaga Jangan sampai jatuh, ya Iya, deh, Kak Ayo, cepat, cepat Mio, Mia, Mio Ayo, cepat kita lari Kita lapor sama, Bu Iyo Iya, Kak Yuta Kita harus cepat, Kak Yuta Dia sudah mengejar di belakang Iya, iya, iya Mudah saja Dia tidak berani masuk ke kantor polisi Bu Iyo, Bu Iyo, Pak Ken Iya, ada apa, Yuta? Kenapa kamu sampai buru-buru begitu? Iya, Bu Iyo Kami dikejar oleh bayi setan Hah? Bayi setan? Iya, Bu Iyo Bayi setan Dan dia Dia mencuri uang kami semuanya Hah? Gawat dong kalau begitu Iya, Bu Iyo Dia sudah mengejar kami sampai ke sini Gak tahu dia berani Berani masuk ke kantor polisi ini atau enggak Mudah-mudahan dia tidak berani Karena di sini kan ada kantor polisi Iya, Bu Iyo Mudah-mudahan saja dia tidak berani Wah, dia sudah mendekat itu, Bu Iyo Di sana, di sana, di jendela Di mana, mana Itu di sana Sudah mau datang Ayo cepat, merunduk semua Iya, Bu Iyo Dia lagi ngapain di sana, Bu Iyo Udah-udah, pokoknya kalian merunduk dulu Jangan sampai bersuara keras-keras Iya deh, iya deh Mio, Mio, kamu takut enggak? Iya, Kak Mio takutlah, Kak Masa enggak takut? Suaranya Suara ketawanya saja sekeras itu Iya, iya, Mio Saya juga takut ini Bu Iyo Kita sampai kapan bersembunyi begini, Bu Iyo? Tunggu sampai dia pergi dulu Nanti baru kita keluar Iya, iya, Bu Iyo Berapa lama lagi dia mau pergi, Bu Iyo? Ya, mana saya tahu Kita tunggu saja Iya deh, iya deh Bu Iyo, sepertinya dia berjalan mendarmandir loh, Bu Iyo Iya, mungkin dia lagi mencari kita Dia masih bingung Kita berada di mana Yang penting kita jangan sampai kelihatan saja Kalau enggak nanti kita bisa ditangkap Iya deh, Bu Iyo, Bu Iyo Aduh, Pak Ken Gimana ini Pak Ken? Udah, pokoknya kamu diam saja Yuta, jangan sampai berisik Nanti kalau kamu kedengaran Dia akan mendekat ke sini Habislah kita Semuanya kita pasti ditangkap Iya deh, iya deh Sepertinya dia sudah pergi Suaranya sudah mau menghilang Iya, iya Kita bersabar sebentar lagi Mungkin dia perginya belum jauh Jangan keluar dulu Nanti kalau dia melihat kita lagi Dia pasti akan balik lagi Iya deh, Bu Iyo Dia kira-kira perginya kemana itu, Bu Iyo Yang mana saya tahu juga Kali ini dia datangnya Tiba-tiba begitu Iya deh, iya deh Aduh, Mio Kapan kita bersembunyi begini, Mio Udah, Kak Diam saja dulu, Kak Tenang saja dulu Yang penting Nanti kalau dia sudah pergi Kita baru keluar Iya deh, kalau begitu Aduh, ngeri sekali ketawanya ya Iya, ketawanya ngeri sekali, Kak Wah, dia sepertinya sudah pergi, Bu Iyo Iya, iya Dia sepertinya sudah pergi Nah, sekarang Kamu tunjukkan saja Di mana kamu menemukan bayi itu Kami menemukan bayi itu Dengan kereta Kereta bayinya Oh, dengan kereta bayinya ya Hmm, kalau begitu Kita bakar saja kereta bayinya Dia tidak akan berani datang lagi Oh, gitu ya caranya, Bu Iyo Iya, kita bakar saja kereta bayinya Dia pasti tidak akan berani datang lagi Baiklah, kalau begitu Kami tunjukkan di mana kami menemukan kereta bayinya Hmm, iya Ayo cepat Tunjukkan di mana kereta bayinya berada Biar kita bakar saja kereta bayinya Oh, iya, Bu Iyo Iya, iya, iya Aduh, aduh Kereta bayinya sekarang ada di rumah kami Hah, kalian letak di mana? Kami letak di kamar Jadi, tempat penyimpanan uang kami Juga ada di kamar Semua diambil dia Tadi kami melihat dia mengambil satu koper tas Wah, banyak sekali Pasti semua uang kami telah diambilnya Hmm, ya sudah Tidak apa-apa Yang penting kita bakar saja keretanya sekarang Supaya dia tidak berani datang lagi ke kota ini Oh, iya, 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 Bu Iyo Memang begitu ya syaratnya, Bu Iyo Ya, syaratnya memang begitu Kita bakar saja kereta bayinya Hmm, siapa suruh dia Lupa bawa kereta bayinya Pasti dia karena lupa Makanya kita bakar saja kereta bayinya Iya, iya, Bu Iyo Baiklah kalau begitu Ayo cepat Di sini, di sini Biar kami tunjukkan Di mana kereta bayinya berada Nah, di sini nih Kami letak di sini tadi dia Nah, itu kereta bayinya masih ada, Bu Iyo Ya sudah Sekarang bawa kereta bayinya keluar Kita bakar saja sama-sama Aduh, Pak Ken Kenapa malah duduk di sini Iya, iya, iya Pak Ken mau coba nih kereta bayinya Gimana Ya ampun, Pak Ken Nanti kami bakar juga loh Pak Kennya Aduh, jangan Tunggu saya turun dulu Baru dibakar Iya, 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 iya Kita bakar di sini saja ya, Bu Iyo Iya, iya Bakar di sini saja Setelah bakar ini Dia nggak akan berani datang lagi Karena dia pasti Pasti kaget Kereta bayinya sudah kita bakar Iya, iya Baiklah Nah, sudah Sekarang Pak Ken turun-turun dari sana Iya, iya Tunggu-tunggu Saya nggak bisa turun nih Ya ampun Kita jalan agak jauh dulu nih Nah, oke Sip Pak Kennya sudah turun Nah, sekarang saatnya kita bakar kereta bayinya ya Iya, iya, iya Bakar saja kereta bayinya Yuta Hmm, baiklah Nah, sudah Bu Iyo Sudah kita bakar Ya, tunggu saja sampai angus Nanti kalau sudah angus Pasti dia sudah kapok Nggak berani datang lagi Iya, Bu Iyo Wah Bayi setan itu sebenarnya apa sih, Bu Iyo Nah, bayi setan itu Adalah seorang yang praktik ilmu hitam Dan dia akan mengambil Uang-uang orang di kota ini Wah, begitu ya ternyata, Bu Iyo Iya, betul Nah, caranya adalah dengan membakar kereta bayinya Dia pasti datang Setiap datang dia membawa kereta bayi Nah, kereta bayi ini akan kita bakar Oh, baiklah kalau begitu, Bu Iyo Nah, sudah jamin nih Dia nggak bakalan datang lagi, Bu Iyo Sudah, sudah Tenang saja Oke, teman-teman Sampai disini saja cerita Sakura hari ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di next video See you next time Bye-bye, teman-teman Dadah Sub indo by broth3rmax